Intro Selamat malam pemirsa, program Maluku Antanusa edisi hari ini, Minggu 10 September 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Intro Ketua KPU Maluku tutup usia Polres Seram Bagian Timur melakukan pencegahan aksi radikalisme Intro Informasi tadi akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya yang telah berada di redaksi kami. Bersama saya Nastasia Kakisina, inilah Maluku Antanusa selengkapnya. Pemirsa kabar duka bagi masyarakat Maluku, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Moesa Tukan Latua, meninggal dunia di rumah sakit sumber hidup Ambon tadi malam. Salah satu tokoh penyelenggara demokrasi Maluku, Moesa Tukan Latua, telah berpulang ke Rahmatullah. Kabar berpulangnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku itu beredar cepat di media sosial. Berbagai ucapan bela sungkawa disampaikan berbagai pihak yang bertemanan dengan almarhum. Sekretaris KPU Provinsi Maluku, Ali Masuku, mengatakan almarhum meninggal di rumah sakit sumber hidup Ambon tadi malam sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Timur. Moesa Tukan Latua meninggal pada usia 52 tahun. Almarhum meninggalkan satu istri dan empat orang anak yang terdiri dari dua putra dan dua putri. Moesa Tukan tercatat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura Ambon. Sebagai akademisi, dirinya juga mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Maluku dua priode. Rode pertamanya sebagai anggota KPU. Rode kedua, Moesa Tukan dipercayakan komisioner lainnya sebagai ketua KPU hingga akhir hayatnya. Di mata komisioner KPU lainnya, Moesa dianggap memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan demokrasi sesuai asas pemilihan umum di Indonesia. Hal itu ditunjukkan Moesa dengan Kamis kemarin sempat melaksanakan tugas sebagai ketua KPU di Jakarta, meskipun dalam kondisi sakit gagal ginjal. Atas dedikasinya sebagai ketua KPU, Moesa Tukan pernah mendapat penghargaan dari KPU Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku. Suasana di Rumah Duka banyak kalangan yang hadir menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Pemakaman Almarhum dilakukan pukul 16 waktu Indonesia timur sore tadi di tempat pemakaman umum Warah Kota Ambon. Semoga Almarhum wafat dalam husnul haltimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dari Allah SWT. Rida Raiman Hamzatomia melaporkan. Almarhum Musa Tukan Latua merupakan jamaah calon haji Maluku Kloter 13 Embarkasi Makassar yang gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah karena sakit. Berbagai upaya dilakukan pihak keluarga dan ombudsman Maluku untuk memberangkatkan Musa Tukan menunaikan ibadah haji namun tidak berhasil. Wafatnya Musa Tukan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sahabatnya. Selain sebagai kepala keluarga, Musa Tukan juga tercatat sebagai jamaah calon haji Maluku Kloter 13 Embarkasi Makassar. Musa Tukan tidak dapat berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji karena sakit. Tim kesehatan penyelenggara haji Embarkasi Makassar menyatakan sakit gagal ginjal yang mengharuskan Musa Tukan lakukan cuci darah setiap minggu tidak memungkinkannya diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah bersama jamaah calon haji lainnya. Padahal keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bersama istri tercinta, Haja Rosmala Amauru telah ditunggu sejak 6 tahun lalu. Upaya keluarga dan ombudsman Maluku, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku agar Musa bisa ikut berangkat juga tidak berhasil. Akhirnya Musa Pasrah untuk tidak berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Musa Tukan pun ikhlas mengizinkan istrinya, Haja Rosmala Amauru berangkat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah sendiri. Pihak keluarga menyebutkan, Musa Tukan saat di Makassar sempat memberikan harapannya kepada sang istri agar melaksanakan rukun Islam kelima dengan baik, semoga menjadi haja mabrur. Frida Raiman Hamjato Mia melaporkan. Tilain pemirsa, Polres Serang bagian timur terus berupaya mencugah aksi-aksi yang mengarah pada radikalisme. Warga di daerah itu diharapkan untuk terus mendukung upaya pencegahan tindakan yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Isu radikalisme yang mencuat di Indonesia terus mendapat perhatian semua pihak, termasuk aparat penegak hukum di Serang bagian timur. Guna mencegah aksi-aksi yang mengarah pada radikalisme, jajaran kepolisian di Polres Serang bagian timur terus berupaya menangkal tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Polres Serang bagian timur memberikan perhatian serius pada keberadaan para generasi muda di daerah ini. Para generasi muda selalu diberi pemahaman tentang bahaya radikalisme. Hal ini mengingat generasi muda kerap diintai kelompok radikal untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan deteksi dari intelijen kami, dari Polres Serang bagian timur, untuk SBT insya Allah tidak ada. Namun demikian, upaya-upaya preventif, upaya preemptif kita laksanakan. Contohnya, ada beberapa anggota kami yang melaksanakan pekan kunjung, pekan ceramah, bahkan di pekan-pekan orientasi mahasiswa dan sekolah dari Polres Serang bagian timur memberikan pemahaman anti-radikal dan anti-Pancasila. Kapolres Serang bagian timur AKBP FX Endriadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi yang mengarah pada radikalisme di Kabupaten Serang bagian timur. Kendati begitu, pihaknya terus berupaya mencegah radikalisme di daerah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya radikalisme. Ia mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius pada para pelajar dan mahasiswa di daerah itu. Polres Serang bagian timur selalu mengutus personil ke sekolah-sekolah dan kampus untuk memberikan pemahaman tentang bentuk radikalisme, serta bahayanya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pihaknya berharap masyarakat di daerah ini terus mendukung upaya menangkal radikalisme. Dari Bula Serang bagian timur, Mansur Boynao melaporkan. Selanjutnya pemirsa Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budiwaseso mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara yang merespon secara cepat pencegahan narkoba melalui kurikulum pendidikan di sekolah, mulai dari SD hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Budiwaseso juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar perangi narkoba karena narkoba merupakan musuh bersama. Dalam kunjungannya, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Budiwaseso di Provinsi Maluku Utara mengapresiasi langkah pemerintah Maluku Utara dalam menerapkan pencegahan narkoba di sekolah. Pencegahan narkoba di Maluku Utara telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sederajat. Materi pembelajaran tentang penjagaan narkoba ini telah dikaji berulang kali oleh para ahli. Terkait dengan strategi penerapannya di sekolah sesuai dengan strata. Saat ini provinsi yang sudah menerapkan kurikulum P4GN yaitu Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Medan, dan Provinsi Maluku Utara. Program P4GN dari Badan Narkotika Nasional ini sudah diadopsi tiga negara masing-masing, negara Thailand, Myanmar, dan negara Afrika. Kepala BNN menyesalkan di negara Indonesia belum diterapkan secara nasional, padahal generasi muda Indonesia saat ini sangat banyak yang menjadi korban narkoba. Pemerintah bahkan telah menetapkan Indonesia darurat narkoba. Bak Gayum bersambung penjagaan narkoba masuk dalam kurikulum pendidikan didukung oleh Bupati Halmahera Utara, Franz Maneri. Penerapan model pembelajaran materi penjagaan narkoba tentunya harus masuk dalam kurikulum wajib, karena ini merupakan jalan terbaik untuk diajarkan kepada anak didik mulai dari SD hingga sekolah tingkat atas. Dari Kabupaten Halmahera Utara, Rusdi Samsim laporkan. Pemerintah daerah Maluku harus dapat mengamankan aset daerah di bidang olahraga, pasalnya banyak atlet berprestasi daerah Maluku yang telah hijrah keluar daerah ini. Bila tidak diamankan, ke depan Maluku akan sulit mengukir prestasi di bidang olahraga nasional. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku Samuel Huay mengatakan, Maluku sangat dirugikan selama ini, pasalnya banyak atlet-atlet terbaik Maluku yang dengan mudah hijrah ke daerah lain. Kondisi ini harus segera disikapi agar ke depan tidak ada lagi atlet daerah Maluku yang hijrah ke daerah lain. Untuk mencegah hijrahnya atlet Maluku ke daerah lain, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, harus melakukan koordinasi dengan KONI Maluku. Koordinasi dimaksud guna mendapatkan solusi pencegahannya untuk disampaikan ke pemerintah daerah Maluku. Bila tidak sekarang, Maluku akan kehilangan banyak atlet potensial. Dirinya memberikan contoh atlet dayung asal Maluku, La Memo dan Celsia. Kedua atlet Maluku itu telah menjadi anggota TNI Angkatan Laut yang sementara mengikuti pendidikan di Pulau Jawa. Ditakutkan bila pemerintah daerah tidak intervensi tidak tertutup kemungkinan. Dua atlet dayung andalan Maluku dan nasional itu akan hijrah ke daerah lain. Selain dua atlet dayung itu, banyak atlet dari sejumlah cabang olahraga yang telah hijrah keluar dari daerah Maluku. Kondisi ini harus segera dicegah. Bila tidak, ke depan Maluku tidak akan memiliki atlet andal untuk berlagak dan menciptakan hasil yang membagakan di tingkat nasional. Yang sama Pak Kedua KONI tadi, saya bilang atlet-atlet olahraga yang baru lulus, khusus untuk pop pelajar kita yang baru lulus seperti La Memo, Celsia, mereka itu kan direkrut langsung masuk Angkatan Laut. Saya minta supaya kalau boleh kita datangi Pak Gubernur menyurat, supaya kemudian atlet-atlet kita yang pernah berjaya di tingkat dunia itu, habis pendidikan di Angkatan Laut mereka dikembalikan ke sini. Kita rugi kalau kemudian aset kita yang berharga itu diambil oleh provinsi lain, misalnya Jawa Timur. Mereka kan sebentar lagi pendidikan di Jawa Timur. Kalau kemudian selesai pendidikan di Jawa Timur, lalu menetap di Jawa Timur, ikut kesatuan itu kita rugi. Bayangkan sudah berapa banyak anggaran untuk membentuk sebuah prestasi atas nama mereka. Lalu kemudian, karena kita tidak bisa koordinasi secara baik, internal kita tidak bisa membangun komunikasi secara baik, mereka diambil oleh satuan-satuan lain, itu reko. Ada kemungkinan H. Ornas. Saya tadinya minta. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku Samuel Huai selesai mengikuti upacara peringatan H. Ornas ke-34 dan pelepasan atlet Maluku yang akan mengikuti pekan olahraga nasional di Semarang, Jawa Tengah kemarin. Sementara terkait dengan minimnya atlet pelajar berprestasi yang dimiliki Maluku saat ini, kata Samuel Huai, karena mereka telah lulus sekolah. Sementara untuk mendapatkan atlet handal, lainnya harus ada kerjasama antara Kabupaten Kota Semarang Luku dengan pemerintah provinsi Maluku. Protis Kota Dini melaporkan. Masyarakat di Kabupaten Buru Selatan kini sudah mulai merasakan dampak positif dari hadirnya program tol laut di daerah tersebut. Kehadiran tol laut di Buru Selatan telah berdampak pada semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di Buru Selatan. Program tol laut yang dilaksanakan oleh pemerintah Joko Widodo telah membawa dampak positif bagi masyarakat di Buru Selatan. Masyarakat di daerah itu kini mulai merasakan dampak positif dari program tol laut. Hal itu terlihat dari mudahnya masyarakat memperoleh kebutuhan pokok mereka. Selain itu, harga kebutuhan pokok di pasaran juga semakin stabil. Hal itu diakui masyarakat Buru Selatan yang kini telah merasakan manfaat positif dari hadirnya program tol laut di daerahnya. Kalau ketemu bicara tentang tol laut, ini merupakan gagasannya Bapak Joko Widodo. Jadi, dia itu sebagai masyarakat Buru Selatan sangat senang dengan hal ini. Karena di sini, perekonomian di Kabupaten Buru Selatan itu, dia dapat ternetralisir. Jadi, ini juga merupakan suatu keuntungan bagi masyarakat Buru Selatan karena mungkin banyak daerah yang belum pernah atau belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan tol laut ini. Jadi, sebagai orang Buru Selatan, kita sangat bangga. Dan kami masyarakat Buru Selatan sangat bangga dengan adanya tol laut ini karena produk ekonomi yang ada di Buru Selatan sudah mulai merata atau harganya sudah semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Hari ini, kita sudah melihat bahwa perkembangan program-program bekerja pemerintah pusat dia sudah bertampak sampai ke daerah bahkan Buru Selatan. Sehingga, dalam waktu dekat itu, tol laut itu sudah melewati laut Buru Selatan, sehingga di daerah makanan proleh. Dan kita kira, ini menjadi sebuah hal yang memang perlu diapresiasi terkait dengan pertumbuhan perekonomian yang selama ini terjadi di Buru Selatan. Kita kira, semuanya itu akan mulai membaik seiring dengan perkembangan-perkembangan yang akan terjadi nanti. Ketika semua orang telah melihat program kemajuan pemerintah dalam hal ini tol laut, dan mereka akan mempergunakan fasilitas pemerintah yang telah dilaksanakan sehari ini. Kita kira... Kehadiran program tol laut yang menyinggahi Buru Selatan dinilai sangat strategi untuk membawa produk unggulan daerah untuk dipromosikan keluar. Hal itu akan dilakukan oleh masyarakat Buru Selatan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan mereka. Frida Raiman, RN Stasi Jawa, melaporkan. 39 serjana baru kembali dihasilkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Setiem Ruto Nusa. 39 serjana baru itu adalah Serjana Ekonomi Program Studi Manajemen dan Program Studi Akutansi. Misuda Sarjana Angkatan Ketiga Setiem Ruto Nusa itu dilaksanakan Sabtu kemarin. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Ruto Nusa Gerson Dahok-Lori dalam laporan akademiknya mengatakan berdirinya setiem Ruto Nusa sebagai langkah konkret dalam upaya mencerdaskan anak bangsa sebagai aset pembangunan bangsa ke depan. Kendati diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan namun perguruan tinggi swasta itu tidak patah arang. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Setiem Ruto Nusa tetap tekun dalam meniatnya yaitu menabur sampah menjadi mutiara dan menggosok arang menjadi berlian. Niat dan komitmen tersebut yang membuat Setiem Ruto Nusa tetap berupaya menciptakan sumber daya manusia. Mahasiswa setiem Ruto Nusa kata Dahok-Lori kebanyakan adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus tetapi berasal dari keluarga kurang mampu. Finansial bukan hambatan bagi seseorang untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah tinggi tersebut. Bantuan pemerintah yang tidak seberapa turut membantu mereka dalam menyelesaikan pendidikannya. Selain itu banyak kemudahan yang diberikan perguruan tinggi kepada mahasiswanya sehingga mereka semua boleh berhasil dengan baik. Hari ini 39 mahasiswa Setiem Ruto Nusa mengecap hasil jeripah yang mereka selama perkuliahan. Mereka diwisuda dan menjadi sarjana baru di bidang ekonomi. Wisuda kata Dahok-Lori bukan tujuan akhir dari proses perkuliahan. Tetapi setelah ini mereka harus bersaing dengan lulusan sarjana lainnya dari perguruan tinggi lainnya dalam pasar kerja. Dirinya yakin aluni Setiem Ruto Nusa dapat bersaing dengan output perguruan tinggi lainnya di tanah air. Ketua Yayasan Ruto Nusa Ine Pati mengatakan dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal. Yayasan Ruto Nusa senantiasa melakukan koordinasi dengan Senat Setiem Ruto Nusa. Hal ini dimaksudkan agar adanya kesiniambungan antara Yayasan dan Senat dalam menciptakan sumber daya manusia di daerah ini. Kedepannya Yayasan akan senantiasa memperhatikan kebutuhan Senat sehingga komitmen untuk mendaur sampah menjadi mutiara dan mengasa arang menjadi berlian dapat terwujud. Ketua Kopertis Wilayah Maluku dan Maluku Utara memberi apresiasi positif terhadap perguruan tinggi swasta ini. Pasalnya kendati minim finansial, namun terus berupaya menghasilkan sumber daya manusia bagi bangsa dan negara. Asisten 3 Sekda Maluku Julki Flihasan mengatakan pemerintah daerah akan berupaya memberikan yang terbaik bagi seluruh perguruan tinggi swasta di daerah ini termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Stim Ruto Nusa. Otis Kota Dini melaporkan. Angkatan 87 SMA Negeri 2 Ambon menggelar reuni akbar, alumni angkatan 87. Reuni yang kedua kali ini melibatkan 250 alumni seangkatan itu. Kendati berpisah sejak lulus di bangku sekolah, akhirnya kerinduan terobati sudah. Reuni akbar angkatan 87 SMA Negeri 2 menjadi satu-satunya sarana silaturahmi para alumni. Pertemuan ini membangkitkan lagi aroma nostalgia sejak di bangku SMA. Reuni alumni Smandu tahun ini menghadirkan puluhan alumninya yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Reuni untuk kedua kalinya ini dihadiri kurang lebih 250 alumni. Ketua pengurus alumni akbar angkatan 87 SMA Negeri 2 Ambon Bakri Hianusa mengakui, alumni telah bersepakat mengagendakan pertemuan alumni 3 tahun sekali. Namun karena berbagai alasan, maka pertemuan alumni akan digelar 5 tahun sekali. Menurut Hianusa saat berkunjung ke almamatirnya itu, para alumni berkesempatan menyerahkan bantuan 100 eksemplar buku maupun sejumlah karya tulis. Hianusa mengakui, Reuni Akbar alumni Smandu angkatan 87 ini menjadi ajang silaturahmi dan melepas rindu bersama teman-teman. Kegiatan agenda kita alumni Smandu 87 untuk mengadakan reuni awalnya itu per 3 tahun, tapi ada beberapa hal teknis kemudian ini yang tertunda untuk menjadi 5 tahun. Ini kegiatan yang kedua kali. Kami kegiatan ini dalam rangka silaturahmi dengan seluruh rekan-rekan yang ada di Santero Indonesia untuk menjalin hubungan silaturahmi dan mengupuk persaudaraan. Sehingga yang datang ini kurang lebih sekitar 250 orang itu dari seluruh Indonesia. Kegiatan kami dalam kegiatan reuni kedua ini adalah dalam pertama itu berkunjung ke sekolah, memberikan motivasi kepada adik-adik kita, kemudian kita ada kegiatan yang akan kita laksanakan berpusat di Baluk Resor. Mengawali serangkaian kegiatan yang akan dilakukan, para alumni angkatan 87 Smandu mengunjungi almamater mereka, SMA Negeri 2 Ambon. Kepala SMA Negeri 2 Ambon, J. Sapulete menyambut baik kehadiran para alumni di sekolah. Dalam pertemuan pihak sekolah bersama alumni, kepala sekolah menyampaikan terima kasih atas jumlah bantuan dari alumni terhadap almamaternya itu. Pada kesempatan itu, para alumni juga menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa. Sosialisasi narkoba ini disampaikan gerakan anti-narkoba Granat Maluku. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa di SMA Negeri 2 Ambon tentang bahaya dan dampaknya bagi pemakai. Pertemuan para siswa bersama para kakak alumni ini, menyemarakan suasana yang penuh keakraban dan kebersamaan itu. Selain sosialisasi, alumni menggelar berbagai kegiatan bersama yang dipusatkan di salah satu resort di kota Ambon. Melki Latusau, Lesarlas Polaman, melaporkan. Kita atas dispa 287 itu adalah 288 Sekarang Pesudara. Perusahaan daerah air minum kota Ambon kesulitan memperbaiki kebocoran-kebocoran pipa di jalan raya. Hal itu disebabkan pipa tersebut telah lama, juga karena tertanam sangat dalam sehingga bila digantikan akan mengganggu fasilitas umum yang lain. Fasilitas air bersih milik perusahaan daerah air minum kota Ambon saat ini banyak yang mengalami kerusakan. Pipa milik PDAM yang tertanam di jalan raya misalnya. Di jalan Dr. G.A. Siwabesi, sekitar pasar Tagalaya, sumburan air dari pipa milik PDAM hingga ke jalan raya. Bahkan jalan di lokasi bocornya pipa itu seringkali mengalami kerusakan. Bocornya pipa air milik PDAM itu juga membuat suplai air ke pelanggan kurang maksimal. Direktur PDAM kota Ambon, Alphonsus Tetelepta, mengakui bocornya pipa air milik PDAM terjadi pada sejumlah titik. Bocoran pipa air di jalan Dr. G.A. Siwabesi, sekitar pasar Tagalaya, telah terjadi sejak tahun 2000. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas air bersih milik PDAM, diantaranya karena banjir dan longsor, juga pipa telah termakan usia. Upaya perbaikan telah dilakukan petugas PDAM. Namun hasilnya, perbaikan pipa itu tidak bertahan lama dan kembali bocor. Petugas PDAM mengalami kesulitan dalam perbaikan, dikarenakan pipa yang bocor tertanam sangat dalam. Selain itu, jika perbaikan dilakukan menyeluruh, untuk pipa sekitar pasar Tagalaya akan berdampak terhadap fasilitas umum lainnya. Untuk Bapak mengetahui bahwa perbaikan yang ada di jalan Dr. G.A. itu, itu adalah pipa-pipa yang sudah lama dan cukup dalam. Dan memang itu adalah pipa-pipa bekas dulu. Yang mana bukan saja daerah itu, ada daerah-daerah lain yang di dalam pipa itu juga yang harus memang diperbaiki. Kita tidak bisa langsung mengadakan itu pekerjaan, karena memang kalau kita bongkar pun efek terhadap yang lain, maka perbaikan itu harus hati-hati. Karena jaringan pipa itu sudah tidak bisa kita bertahankan lagi. Itu bergerak dari tahun kurang lebih 2000-an. Saat ini juga PDAM diperadabkan dengan banyaknya tunggakan pelanggan. Dari sekitar 10 ribu pelanggan PDAM di Kota Ambon, hampir mencapai 50 persen yang menunggak pembayaran rekening. Tetelepta meminta pengertian baik pelanggan PDAM untuk melunasi rekeningnya tepat waktu. Hamzatomia melaporkan. Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru menjadi persoalan krusial yang perlu disikapi pemerintah. Rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses PBM dan listrik adalah sekelumit persoalan yang dihadapi masyarakat di sana. Sekelumit persoalan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Barents. Komisi 7 DPR RI sesuai ruang lingkup kerja pada energi, ristek, dan lingkungan bermitra dengan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, dan Riset Dikti. Dalam kunjungannya ke Kepulauan Aru beberapa waktu lalu ditemukan masih rendahnya pelayanan kelistrikan, kebutuhan BBM, dan pendidikan. Ketersediaan listrik di daerah Kepulauan Aru masih minim. Selain itu kebutuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat dan nelayan masih langka. Di lain pihak kebutuhan sarana pendidikan dan SDM juga masih sangat minim. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di daerah ini. Mercy Barents mengakui selain blok masela, blok Aru juga saat ini sudah menjadi incaran investorasing. Untuk itu peningkatan SDM menjadi prioritas bagi Kabupaten Kepulauan Aru ke depan. Merespon hal ini, bersama Kementerian Ristek Dikti Komisi 7 tengah menyiapkan roadmap atau peta jalan penyiapan SDM di Kepulauan Aru yang tidak hanya untuk menyambut blok migas, namun untuk seluruh aspek pembangunan di Aru. Selain kerjasama dengan Kementerian Ristek Dikti, Komisi 7 akan memantapkan kerjasama dengan Kementerian ESDM dalam implementasi dikelat penyiapan SDM untuk sektor migas. Lewat pendidikan teknik bersertifikat, Kementerian ESDM dengan standar internasional diharapkan anak daerah bisa direkrut dalam kuota yang cukup untuk bersekolah di perguruan tinggi blok Cepu. Berada di Komisi 7 DPR RI, tentunya berkaitan dengan yang pertama urusan energi, di dalamnya ada pengenuhan berkait dengan elektrifikasi listrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, yang kedua berkaitan dengan ketersediaan BDM yang memang belakangan ini cukup selangka ya untuk diperoleh oleh terutama masyarakat kecil diantaranya para nelayan, kemudian hal-hal yang lain berkaitan dengan pemberdayaan sektor-sektor yang lain. Dan termasuk kesiapan Kabupaten Kepulauan Aru menyambut blok Aru. Karena dapat saya sampaikan, kalau hari ini kita semua disibukkan dengan blok Marsela, maka hari ini saya merilis secara umum, kita sudah mulai arus juga mempersiapkan diri untuk blok Aru. Nah untuk blok Aru sendiri, kurang lebih ada 11 blok. Ada 11 blok dan mungkin sekitar, apa namanya, sekitar lebih dari setengahnya sudah memiliki investor yang memenangkan tender eksplorasi dan sisanya itu masih dalam proses untuk mendapatkan investor. Menurut Barens, melalui program Tanah Objek Reformasi Agraria Tora, sebanyak 4,5 juta hektare tanah didistribusi ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Program Tora terbagi dua, yakni Tora Lewat Tanah Ex Tanah Hak Guna Usaha yang dikembalikan ke negara agar didistribusi ke masyarakat. Alifungsi hutan dalam kewenangan Kementerian LHK dan tidak berdampak kerusakan lingkungan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Diharapkan seluruh hak ulayat masyarakat dapat diadvokasi untuk menjadi hutan rakyat dan adat yang diakui melalui program Tora. Melki Latusawaule, Sarles Boraman, melaporkan. Maluku memiliki banyak bahasa daerah. Ragam bahasa daerah Maluku yang banyak belum ada yang digunakan secara bersama-sama sebagai alat komunikasi resmi masyarakat lokal. Kantor bahasa Maluku memandang perlunya pemerintah keupatan kota bersama dengan DPD sentempat menetapkan satu bahasa daerah untuk dijadikan sebagai bahasa komunikasi masyarakat lokal. Bahasa adalah salah satu budaya yang patut dilindungi dengan cara menurunkan kepada generasi sebagai penutur sehingga bahasa daerah tersebut tidak hilang di kemudian hari. Bahasa daerah yang difahami oleh masyarakat lokal Maluku selama ini berkembang dan hanya digunakan pada desa tertentu sehingga tidak dipahami oleh masyarakat lokal dari desa ataupun negeri lain. Potensi budaya berupa bahasa akan menjadi bukti sejarah jika masyarakat lokal telah menggunakannya sejak dahulu kalah. Kantor bahasa Maluku mencatat sejumlah bahasa daerah yang berpotensi digunakan secara bersama-sama dalam satu atau lebih kabupaten. Kota Ambon dan Maluku Tengah misalnya dapat menggunakan satu bahasa daerah dengan berdasarkan kemiripan budaya dan penggunaan ragam bahasa pada sejumlah desa di Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparuah, dan Seram Selatan. Demikian halnya dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kedua daerah otonom itu dapat menetapkan satu bahasa daerah untuk digunakan bersama-sama secara menyeluruh sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Bahasa Maluku, Dr. Asrif, kepada TVRI kemarin seusai pembukaan loka karya bahasa daerah Maluku di Ambon. Kantor Bahasa Maluku akan memberikan data misalnya bahasa besar apa yang dipakai pada tiap kabupaten. Misalnya untuk melayah Kota Ambon dan Maluku Tengah, bahasa apa yang dipakai sebagai lubang perancar pada masa lalu. Karena tentu bahwa sebelum ada bahasa Indonesia, ada luar perancar di masa-masa mulai. Ada bahasa daerah besar tanpa mengesampingkan bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Ada bahasa-bahasa daerah. Nah, ini akan disedurkan data kepada DPNB, kepada pemerintah kabupaten dan kota yang kemudian penetapan itu akan berada pada wilayah kabupaten dan kota. Kantor Bahasa Maluku hanya akan mendorong Kabupaten dan kota untuk segera sebaiknya, segera menetapkan satu bahasa daerah segera jangan sampai banyak bahasa dalam kanan. Anak-anak tidak tahu bahasa tidak bahasa. Dr. Asrif mengatakan kantor bahasa dapat mengusulkan hasil penelitian kepada pemerintah kabupaten dan kota tentang bahasa yang berpotensi dapat dijadikan sebagai bahasa daerah setempat. Penetapan suatu bahasa sebagai bahasa daerah, kata Dr. Asrif, merupakan rana pemerintah kabupaten dan kota serta DPRD setempat. Pemerintah daerah harus menetapkannya dengan peraturan daerah. Kepala Kantor Bahasa Maluku mengatakan, terdapat sejumlah bahasa daerah di Maluku berpotensi hilang jika pewaris dari budaya itu tidak dapat menjadi penutur yang baik terhadap bahasa tersebut. Julius Padaunan dan Othniel Kotadini melaporkan. Kepala Kantor Bahasa Maluku Kepala Kantor Bahasa Maluku Kepala Kantor Bahasa Maluku Terima kasih telah menonton!